Inilah pedagang pentol bernama Muhammad Iksan, 50 tahun, asal Lamongan yang ditemukan meninggal dalam kondisi seperti orang sujud di seberang rumah Pompa Balong II, Jalan Raya Tambak Langon, Surabaya. Terlihat darah segar juga keluar dari mulutnya. Ersat, Ketua RT 4 dari W4 Kelurahan Tambak, Saryoso, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, mengaku tak mengetahui pasti kejadian saat korban ditemukan tewas. Yang jelas, saat itu mayat Muhammad Iksan ditemukan setelah ibadah sholat tarawi, sekitar pukul 8. Dirinya hanya mendapat laporan dari warganya perihal penemuan mayat tersebut. Solikin saksi mata di lokasi kejadian mengaku korban ditemukan dalam kondisi seperti orang sujud, bahkan banyak darah yang keluar dari mulut hingga membasahi wajahnya. Korban Iksan kerap berjualan pentol di sekitar tempat tinggalnya. Yaitu di kawasan Greges Barat, Mulyo, Surabaya. Ya cuman keadaannya setahu saya ya, itu cuman tengkurap seperti orang sholat sujud juga. Begitu ada polisi, diambilin kantong mayat, ditutupin baru dipacah sekitar umurnya sekitar 50-an. Pak tadi pas ditemukan lukanya gimana aja, Pak? Keliatannya ini lebam. 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 Ini darah udah. Ini curang. Pak Parwan ada darah kental. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Nanda Andrianta, JTV Lalu ini lebih baik. Terima kasih telah menonton!